Bluebird bikin maskapai penerbangan. Kali ini kita akan coba maskapai terbaru di Indonesia bernama BBN Airlines untuk penerbangan perdanaannya dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta ke Bandara Egustingurah Rai di Bali. Seperti apa sih maskapai asal Eropa ini? Apakah bisa bersaing di pasar domestik Indonesia? Bisakah maskapai ini menjual tiket dengan harga murah? Simak terus videonya, sampai habis. Halo teman-teman, kembali lagi di vlog Peranomansia. Selamat pagi aku ucapkan dari Terminal 2 Soekarno-Hatta. Hari ini eksitif banget karena kita bakal nyobain airlines terbaru yang ada di Indonesia yaitu Bluebird Nordic Airlines. Ada hubungan lagi sih sama taksi Bluebird. Yaudah, kita masuk yuk, cekin dulu. Nah, itu dia barengan sama Batik Air di 2E ya, domestik. Ini flagnya masih 2 jam lagi, cuman aku datangnya agak pagi ya. Karena belum saya check-in online. Jadi aku harus milih seat di check-in counter gitu. Hari ini BBN Airlines penerbangan perdana ke Denpasar. Sebenernya sih udah beberapa hari lalu ya, inaugural ke Surabaya. Cuman gak ada water salute tuh cuy. Berapa sih kali ini ke Denpasar ada water salute-nya? Paling teman aku tuh dimandiin. Oke, jadi setelah kita googling-googling, ternyata maskapai BBN ini singkatannya adalah Bluebird Nordic. Dia itu perusahaan asal Eropa Utara. Kalau gak salah kantornya tuh di Ireland ya, di Dublin, di Irlandia. Tapi head office-nya di Islandia. Hah, gitu lah pokoknya dari Eropa ya. Namanya Nordic. Itu kan Eropa Utara, biasanya sebutannya. Berarti confirm bukan Bluebird Group ataupun Lion Group ya? Iya lah, kalau Lion Group lagi atau Garuda Group lagi nanti gak ada ini ya cuy. Gak ada pesaing lain kan kompetitornya. Let's go kita check-in. Lohku ada pemeriksaan lagi. Bukannya bebas ya area publik. Nah, teman-teman kita udah di area check-innya Terminal 2E. Ayo kita check-in dulu. Ini semuanya Batik Air Lion Group ya. Ada nyempil nih si BBN Airlines. Nah, ini flag kita nih. 7B771 Kedan Pasar. Oh, ada ke Pontianak juga ternyata ya. Keren cuma Surabaya sama Balikpapan. Ada baru lagi tuh. Mbak minta yang window bisa ya? Gak ada bagasi. Paterbangan pertama ya, ke Bali. Ke Balinya pertama, hari ini. BBM-nya ya, Pak. Sudah selesai. Langsung di gate A7. Nanti boardingnya itu jam 6.40. Seatnya di 20A ya. Makasih. Oke, ini boarding pass kita. Warnanya biru tua gitu ya. Flag kita kodenya 7B771. Dan boarding di gate A. Ini perasaan udah kemarin ya. Ini kemana lagi? Ikut lagi? Ikut lagi. Luar biasa. Ketemu lagi. Di inaugural lagi. Di inaugural lagi. Ternyata bener ya. Sampai jumpa di inaugural. Bener. Kemarin sempat nyobainnya Surabaya ya. Surabaya sempat. Cuman udah agak malam tuh. Surabaya udah agak malam. Gak ada water salute. Gak ada water salute. Ini jalan kan water salute. Di gate-nya gak ada apa-apa. Kalau dan pasal harusnya ada sih. Harusnya ada ya, semoga. Semoga gak ada juga lagi. Kemarin sih masih hiwan tuh. Aku lihat tuh di balik papan. Aku kayaknya mau coba launch dulu deh. Dapet gratisannya. Oh? Gak disana. Siap. Mbak Blue Sky di sebelah sana ya? Di sebelah sana Kak Biarkuan. Oh iya. Aku gak usah. Dapet tiket diamond dapet kan di gratisannya. Boleh diamond dia. Iya iya. Akun sendiri ya Kak? Akun sendiri ya. Membeli tiketnya juga di tiket.com. Di tiket.com. Bodinya jam 5.40 ya? Iya. Sejam ya. Iya. Pakai ini tiket masuknya dipastikan biar sampai jelam. Ini sekian sini ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini kita dalam launchnya Blue Sky di Terminal 2. Dan aku masuk gratis karena membernya PlatinumTicket.com. Dan beli tiketnya di tiket.com juga. Jadi boleh masuk tuh. Lumayan kalau teman-teman member diamond. Coba di cek deh. Aku pun tadi gak sadar. Jadi aku udah di WA temanku Mas Eric. Coba cek itu tiket.com. Kalau diamond. Ya bisa masuk gratis sih. Ini ada yang Indomie. Aduh. Masih pagi. Makanan paling enak di lounge. Indomie goreng. Masih hari ke pagi-pagi sarapan Indomie goreng. Masih jam 5 loh. Oh jam 6 nih. Ajar jam 6. Saurin dong. Numpang ngopi doang cuy. Kita ke gate. Terminal 2 ini enak banget ya. Sacet-sacet ya. Dari gate depan. Check-in. Langsung masuk. Bukan berapa 100 langkah doang. Kalau kalian lihat aku udah ribuan langkah itu sampai gate dalam. Jadi BBN Airlines itu adalah. Bagian dari Avia Solution Group. Dan dia tuh biasanya dikenal di Indonesia. Mulai tahun kemarin tuh dia. Cargo cuy. Pesawat cargo. Pesawat charter. Makanya di website mereka tuh ada list beberapa aircraft mereka. Lengkap tuh. Ada jenisnya. Sampai mesinnya ada gitu ya. Jarang-jarang tuh ya. Rata-rata pake 737-800. Ada 5. Buat cargonya 2. Menumpangnya 3. Untuk sekarang ya. Cuman bakal nabah terus kayaknya sih. Ini ya. Aku cek di website-nya mereka. Mereka tuh ada list fleet-nya mereka cuy. Ada registrasinya. Ada PK. BBA. BBN. BBF. BBG. BBH. Ada 5 nih. Yang 2 itu 737-800 yang F. Yang fighter. Terus yang sisanya untuk penumpang. Yang 3. Soalnya tuh mereka daily loh. Ke Denpasar. Ke Balikpapan. Sama Surabaya tuh daily. Jadi butuh. Butuh lebih dari 3 kayaknya ya. Kalo misalkan cuma 3 nanti. Ujung-ujungnya bakal banyak delay kayaknya cuy. Wuh. Crash area. Kayak jalan tol aja. Hari ini kita di gate E7 dan flight-nya jam 7.10. Semoga gak delay ya. Nah ini flight kita cuy. 7B. 7.71 jam 7.10. Semoga on time. Kalo flight dari Terminal 2 tuh rasanya nostalgia gitu ya. Ketahuan umurnya dia. Nah ini dia teman-teman pesawat kita. Boeing 737-800. Dengan umur 12 tahun. Kemarin Abang Dirk sudah mencoba ke Surabaya. Gimana reviewnya? Berasa naik kalian apa berasa naik? Oh, pelita. Nah tapi cuy juga tiga tuh. Gak apa-apa. Roti-nya sama katanya. Oh, rotinya bakal persis. Dan pasar nih hot meal gak ya? Nah, kurang tau. Kira-kira gimana. Soalnya kan lebih panjang yang Surabaya kan kemarin 1 jam. Iya. Gak sih kayaknya enggak. Pelita aja enggak. Ini kalo dari Terminal 2 vibe-nya 80-an gitu ya. Ini kalo dikasih efek-efek Polaroid sama lagu-lagu Utaliku Mahua nih cocok nih. Bonsoir, bapalagi. selamat menikmati 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 di instruction card sama ada oh kartu doa ada 5 agama untuk mejanya kayak gini gak ada pelipatannya cuma satu gini aja untuk seatnya bahannya kulit kayak kulit sintetis terus ada cover di kepala tulisannya BBN Airlines cukup oke sih untuk south flight pasal gak lama-lama aja soalnya kayaknya agak tipis ini ada kertas gorengan yey sebelah kosong BBN Airlines Indonesia guna grab 737-800 destination to rahai international airport para penumpang yang terhormat sesuai dengan peraturan keselamatan perwaknya Sibil kami mohon perhatian anda saat wakil kami mempergayai cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat the passengers according to the Sibil Aviation and safety regulation untuk mengeratkan dan untuk melepaskan sabuk angkat penguncinya use the Sibel as follows to fasten the Sibel insert the end of the buckle pull the other end to tighten and to release the Sibel lift the buckle pesawat Boeing 737-800 dilengkapi dengan 8 pintu dan jendela darurat 2 pintu darat di kabin bagian depan 4 jendela darat di kabin bagian tengah 2 pintu dari kabin bagian belakang kursi dengan yang dipakai pada saat keadaan derat di air kembangkan sesuai sebelum anda keluar melalui pintu darurat bagi penumpang yang keluar anda berada di atas sayang untuk memakai baju pambung tarik sekerasnya ujung merah jika baju pambung tidak dapat menyembak dengan sempurna tiupi pengarah kalau membutuhkan bantuan silahkan menggabungi salah satu awak kami terima kasih atas perhatian anda dan selamat menikmati penerbangan ini let's have the instruction kemudian oke, lampu sudah dimatikan dan kita bersiapan bentuk take-off ini kacanya agak kotor bukan kotor sih, apa bareng macam kayak RAC apa lain juga semuanya bareng kalau kita motor keluar gak koreng cepat bisa lah, kita akal-akalin ini disuruh taksi ke selatan nih 07L misalnya dari kemarin tuh yang dipakai ini PKB BH tadi aku liat di Evel Technic ada sih satu yang udah di jet tail-nya, ini kan tail-nya belum ada ini kayaknya livery-nya baru minimalis banget tuh, baru logo BBN yang di samping bodi wah ini kayaknya dari runway 07R terima kasih 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 tiba-tiba aja kan terus mereka ada inaugural flight sore hari waktu itu terus beberapa hari kemudian kebalikpapan dan hari ini tanggal 2 Oktober inaugural flight ke Bali dan aku cek jadwalnya terima kasih ke Denpasar ke Balikpapan sama ke Surabaya itu tiap hari ada 7x seminggu si BBN Airlines ini, untuk levelnya dia medium ya, medium service, bukan full service, bukan low cost jadi ya bagasi udah gratis, terus dapet makanan walaupun cuma snack, gak hot meal ya mungkin kalau penerbangannya lebih dari 2 jam mungkin hot meal, ini kan masih 1 jam 50 untuk ke Bali nah sebenarnya si BBN ini udah dari tahun 2022 di Jakarta ya beroperasi, cuman beroperasi untuk charter dan cargo dan si BBN Airlines ini adalah grupnya si Avia Solution, yang kantornya itu ada di Dublin, Irlandia ini kalau secara global sih, ini pesawatnya banyak ya, ada 100, hampir 200 pesawat, 190 berapa gitu ya, kalau gak salah tapi di Indonesia dia baru punya 5 pesawat dan konon katanya juga dia bakal buka di Singapura, jadi mungkin nanti banyak jaringan internasional juga ya kayak BATICARE gitu kali ya kalau aku sih seneng-seneng aja ya, makin banyak airline kan berarti makin banyak kursi dan makin banyak kompetitor dan mau gak mau kan nanti harganya ya, kalau dia gak ikut tanda kutip main-main gitu ya harganya bisa turun gitu kan, kan supply, gimana, kalau misalkan jumlah kursi banyak, nanti harga bakal turun gitu semoga sih ya, cuman kan ya emang AFTUR di Indonesia kalau kata Tony Fernandes ya, itu paling mahal jadi gak bisa berharap banyak juga sih ya harus ada, harus ada politik alus dari pemerintah untuk regulasi AFTUR dan lain-lain ini selamat pagi selamat pagi selamat pagi iya, itu sarapan ya, ada rancu comak hari ini terima kasih terima kasih nah, ternyata kita dapat bekisan cuy snack untuk penerbangan kembali, kita dapat roti roti apa ini, atau roti cokelat tadi katanya sama ada air mineral yang 330ml oh rotinya udah terbuka iya, kayaknya aku belum buka tadi gua udah terbuka sih ini untuk lavatory-nya ya biasanya sih, gak ada yang special apa-apa kecil jadi dia lebih 800 jadi setelah bukan nih bagaimana pak? suka banget oke, sama tapi aku suka banget sih interior ini ya cakep tuh lampunya iya cakep sih ini emang suka interior at least sekarang di toilet udah ada sabun oh kemarin gak ada? Surabaya kemarin gak ada sih tapi gak tau aku kemarin ke toilet belakangnya Surabaya tadi roti cokelat meletus dirinya, bungkusnya roti ku udah kebuka kayaknya gara-gara tekanan kali ya plastiknya kurang tebal kayaknya nice terus aku minta ganti terus minta ganti oh ampun tadi di pas announcement mau bagi snack dibilangkan mohon maaf kalo misalnya pilihan yang anda tidak tersedih tapi ternyata kirain gua nanya gak ada sih ini kan pilihannya cuma satu pilihannya cuma satu jadi ya kayak ini kayak Garuda mau nasi ayam apa nasi ikan saya mau nasi ikan pak oh udah abis mas kenapa yang ditawarin tadi iya baru saja mohon maaf kalo pilihan anda tidak ada si Eric berhatiin si Eric berhatiin oh pilihan snacknya apa gak ada sih mas memang cuma roti cokelat aja semua tapi itu menarik sih soalnya di Surabaya kemarin gak di announce ada pilihan sih jadi tinggal dibagiin aja kirain kalo yang di sini memang beneran ada pilihan ya ternyata mungkin next ada siapa tau ke depan iya 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 tadi kalo kalian denger pas tekaf harus sorobrak ini meja itu jatuh kirain aku doang ternyata di belakang juga belakang juga seberang aku iya juga iya iya ada beberapa kursi ya ini mungkin kursinya kurang udah agak longgar ya umur kayaknya ya ini kaptennya lagi announcement tapi suaranya gak kedengaran sih sudah sampai Surabaya ini warga Surabaya nih ini warga Surabaya nih wah ada orang Bandung nih cuy kemarin kemana skud? nonton salon 7 nih ah gak jadi katanya ikut dia iya di skedule di skedule di skedule oh iya ikut yang jam 5 pagi dong iya hahaha 5 pagi singap dari rumah di Bandung jam 3 atau jam 2 hahaha kita mau coba rotenya belum coba tadi nih oh rote coklat roti pelita air roti pelita air roti pelita air roti pelita air sama vendornya iya sama sama apa tuh yang di oh kalau yang di 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 jauh di argomurum apapainya oh alright nah ya kita udah mau landing nih overall sih untuk pesawatnya lumayan nyaman untuk like dua jam kagak ada masalah-masalah sekali ini terlalu cakep rownya sangat-sangat friendly semagamanya cakep terus ya harapan sih semoga hadirnya si BBN ini bisa adil ya ambil dalam menurunkan harga tiket domestik di Indonesia itu pokoknya makin banyak kompetitor makin menguntungkan buat kita customer gitu kan ya semoga ada airnya baru-baru nggak apa-apa emang kalau ini di Bali ya cerah banget banget deh oke kata kaptennya kita harus ngantri sekitar 17 menit untuk bendarat ngantri cuy emang si Denpasar ini bandaranya udah penuh banget harusnya dibikin bandar satu lagi ya di Ubud atau dimana di Bali Utara gitu ya si DPS ini udah penuh banget sih kalau kita kita lihat lainnya beli kalau sore itu ya Oh gil lah bari biasa itu antriannya biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati